Di bumi banyak sekali tempat-tempat aneh dan misterius yang bahkan belum banyak diketahui oleh orang, namun, dari banyaknya tempat misterius yang ada di bumi tersebut, ada satu pulau unik yang menawarkan pemandangan seolah-olah kita sedang berada di planet lain, pulau itu adalah pulau Sokotra. Pulau ini terletak di samudera Hindia dan memiliki beberapa julukan, mulai dari dunia yang hilang, pulau alien, hingga menjadi tempat pengasingan atau persembunyian dajjal. Pulau ini seolah tidak terpengaruh oleh waktu karena tidak pernah berubah selama ribuan tahun. Tak salah bila orang menyebutnya sebagai pulau terasing karena di sana juga tidak terdapat bangunan megah atau hotel yang mampu menampung wisatawan. Namun, di sana hidup sekitar 40 ribu orang yang terputus dengan dunia luar. Tetapi para penduduk tidak tersebar di seluruh penjuru pulau misterius ini. Mereka hanya mendiami beberapa wilayah saja. Dan senada dengan citra pulau Sokotra yang dinilai unik, aneh dan misterius ini, diketahui penduduk di pulau ini juga hidup seolah tak tersentuh peradaban dunia yang terus berubah dan maju. Menurut Charles, seorang pembuat film dokumenter yang berhasil mengangkat cerita dari warga pulau ini mengatakan penduduk pulau Sokotra ini seperti terperangkap dalam waktu. Adat istiadat yang berlaku masih seperti tradisi adat yang dilakukan masih sama seperti adat yang dilakukan ribuan tahun lalu. Meski termasuk ke dalam wilayah Yaman, pulau Sokotra terletak 340 km dari daratan utama negara tersebut. Pulau Sokotra sendiri merupakan pulau terbesar dari kepulauan Sokotra yang terdiri atas 4 pulau. Saking jauhnya dan sulit dicapai oleh pelaut, pulau Sokotra terisolasi secara geografis. Bahkan untuk penduduk Yaman sendiri, pulau itu dianggap asing. Meski alamnya terkesan seperti pulau alien, Sokotra sudah ditinggali oleh manusia. Pulau itu ditempati sekitar 44.000 jiwa penduduk yang menggunakan bahasa Sokotri yang merupakan bahasa keseharian tidak tertulis yang berasal dari zaman praislam. Julukan pulau Sokotra sebagai tempat persembunyian Dajjal sudah dipercaya banyak orang. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, kalau secara tidak langsung Nabi seolah menunjukkan lokasi Sokotra sebagai tempat berdiamnya Dajjal. Disebutkan bahwa Dajjal akan datang dari suatu wilayah yang sepi antara Syam atau yang sekarang dikenal Suriah dan Irak. Lalu dia membuat keonaran di mana-mana di seluruh penjuru dunia dan menyebut dirinya sebagai Tuhan. Nanti, Dajjal akan melewati sebuah desa di mana penduduknya mengimani dan mempercayainya. Dajjal kemudian berdoa untuk kesejahteraan mereka. Maka hujan pun turun, bumi menjadi subur, binatang mereka menjadi sangat gemuk, penuh dengan daging, dan deras air susunya. Kondisi berbeda dialami penduduk desa yang mengingkari dan tidak mengimani Dajjal. Dajjal mengutuknya hingga tidak ada satupun binatang mereka yang hidup. Pulau ini ditinggali oleh 25 spesies tumbuhan langka yang lebih dari sepertiganya adalah endemik atau tidak ada di tempat lain. Bukan hanya tanaman, tingkat endemik yang sangat tinggi juga terjadi pada beberapa hewan di Sokotra. Sebagai contohnya, sekitar 90 persen spesies reptil dan 95 persen spesies siput daratan di Sokotra tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Dilansir mirar, sepertiga dari 825 spesies tumbuhan, 90 persen spesies reptil dan 95 persen spesies siput di Sokotra tidak ditemukan di tempat lain di dunia menurut UNESCO, yang menambahkan kepulauan itu ke dalam daftar situs warisan dunia karena keindahan dan keunikan alamnya. Salah satu tumbuhan yang paling banyak ditemui dan memiliki keganjilan adalah pohon darah naga atau dracaina cinnabari, merupakan pohon berbentuk payung dan memiliki getah berwarna merah yang dianggap penduduk lokal sebagai darah naga. Dalam sebuah legenda, pohon ini berasal dari sebuah naga yang dijadikan pohon karena menghancurkan surga. Pohon ini memiliki bentuk yang sangat unik, bahkan sekilas seperti jamur raksasa dengan daun berwarna hijau. Pada zaman dahulu, getah dracaina cinnabari seringkali dicari sebagai obat, pewarna, dan kosmetik. Sementara saat ini digunakan sebagai ket dan pernis. Meskipun pulau ini terisolasi oleh dunia luar, saat ini Sokotra sedang diperebutkan oleh pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak. Karena kondisi itulah, menyulitkan wisatawan yang ingin mengunjungi pulau alien tersebut. Pulau satu ini juga jarang dikunjungi oleh orang-orang di luar Sokotra, sehingga apapun yang terdapat di dalamnya seolah tak pernah terusik. Letaknya yang aneh, mungkin menjadi alasan mengapa Sokotra tidak pernah masuk dalam daftar kunjungan wisata. Tidak ada yang pernah tahu kapan dan di mana Dajjal akan muncul. Hanya Tuhan yang tahu segalanya akan apa yang terjadi di dunia ini, meskipun banyak orang mempercayai bahwa Dajjal akan muncul di pulau Sokotra ini. Itulah sekilas mengenai pulau Sokotra, terlepas dari misteri dan kepercayaan masyarakat mengenai pulau ini, merupakan pulau unik yang menjadi tempat perlindungan banyak spesies langka, bahkan tidak ada di tempat lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!